Kita ke Riau, aparat keamanan di Pekanbaru, Riau, meringkus dua perampok bengis. Peluruh polisi bersarang di kaki peluruh di kaki pelaku, tanpa saat hendak ditangkap. Dua perampok yang berasal dari Bukit Tinggi Sumatera Barat ini ditangkap petugas sesaat setelah beraksi. Mereka mengambil harta benda serta mobil korbannya yang ada di Pekanbaru, Riau. Namun saat hendak dilakukan penangkapan di sebuah hotel, tersangka melawan dan petugas pun menghadiahinya timah panas di kaki mereka. Dari hasil pemeriksaan sementara tersangka ternyata residivis. Menurut kasat reskim Polresta Pekanbaru, Riau, komisaris polisi Awaludin, para penjahat ini telah tiga kali beraksi di wilayah Pekanbaru. Modus yang dilakukan para pelaku, yakni dengan berpura-pura sebagai wanita di akun media sosial untuk menawarkan diri. Namun setelah korbannya terpancing, barulah pelaku beraksi dengan menguras seluruh harta hingga isi uang yang berada di ATM milik korbannya. Tadi malam ada informasi seseorang menjadi korban perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Korban tersebut baru berlapor tadi pagi sekitar jam 7 pagi. Berdasarkan informasi kita dapat, kita lakukan pengejaran kepada tersangka di salah satu hotel di Pekanbaru, tepatnya di Jalan Angka. Kita amankan dua tersangka. Mobil serta katu ATM milik korban disita polisi sebagai bukti kejahatan mereka. Kini keduanya harus mendekam di sel tahanan Polresta Pekanbaru untuk kemudian diadili. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah TV One, mengabarkan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Dermawansyah TV One, mengabarkan.